Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap keputusan KPU RI yang menyebut Partai Prima tidak memenuhi syarat atau TMS sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024. PN Jakpus dalam putusannya menerima gugatan penggugat yaitu Partai Prima untuk keseluruhannya. Artinya KPU sebagai pihak tergugat diminta menunda tahapan pemilu 2024 dalam tempo 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari atau ditunda hingga Juli 2025. Gugatan Partai Prima KPN Jakarta Pusat ini diajukan pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register Partai Prima ini dideklarasikan pada 1 Juni 2021 di Jakarta dan diketuai oleh Agus Jabo Priyono. Agus ini dikenal sebagai seorang aktivis mahasiswa dari UNS Solo yang juga terlibat dalam aksi masa melengsarkan Orde Baru. Prima diketahui sudah mengantungi syarat dari Kemenkum HAM sebagai parpol yang berbadan hukum. Tapi partai ini tidak lolos verifikasi administrasi parpol peserta pemilu 2024 di KPU. Oleh karena itu, masa dari Partai Prima sempat menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor KPU pada 8 Desember 2022. Dalam aksinya, Partai Prima menyebut KPU tidak transparan dalam proses tahapan pemilu 2024. Agus Jabo juga sebelumnya diketahui pernah mendirikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD pada 1996 bersama Budiman Sujat Niko yang kini berada di PDIP. PRD kala itu cenderung memposisikan diri sebagai organisasi politik yang anti terhadap Soeharto. Hingga saat ini, PRD kerap dituding sebagai penerus PKI. Selain Agus Jabo, Prima juga diprakarsai sejumlah aktivis 98 dan aktivis gerakan sosial dan serikat buruh. Duduk sebagai sekretariat jenderal adalah Domingus Octavianus dan R. Gautama Wiranegara Mayor Jenderal Purna Wirawan TNI sebagai ketua majelis pertimbangan partai. Terima kasih telah menonton!